Waketum PKB, Jazilul Fawait merespons munculnya peluang duet antara Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Baca Pres PDIP Ganjar Pranowo. Jazilul mengatakan saat ini arah pemetaan itu sudah mulai terlihat, lihat saja, minimal arahnya sudah mulai terkuat. Saya pikir wajar saja namun saya belum berani berspekulasi nama sebelum awal Oktober, kata Jazilul dikonfirmasi. Kami, Kamis 21 September kemarin, Jazilul mengatakan kini biarkan publik yang menilai terkait peluang adanya dua poros menjelang pemilu 2024. Ia berharap muncul pasangan calon lain yang bisa menjadi kompetitor Anis dan Cak Imin, biarkan publik yang menilai dan membuat spekulasi-spekulasi. Saya cukup mendoakan agar koalisi-koalisi yang ada dapat berjalan tertib. Lancar dan menghasilkan pasangan calon yang akan menjadi kompetitor Amin, katanya. Seperti diketahui, isu duet Ganjar dan Prabowo mencuat di publik. Salah satu yang mengusulkan duet tersebut adalah DPD Projo, Projokowi, Bali. DPD Projo Bali mengusulkan Bapak Prabowo sebagai calon presiden dan Bapak Ganjar Pranowo sebagai calon wakil presiden di pemilu 2024. Ujar Ketua DPD Projo Bali Igusti Agung Roni Indrawijaya saat konferensi pers dalam acara, Konferda Projo. Seperti dilansir detik Bali, Projo punya alasan mengapa mendukung Prabowo sebagai capres 2024 yang pada 2019 lalu menjadi lawan Jokowi. Roni menyebut Indonesia perlu pemimpin yang tegas dan berani, kita butuh pemimpin yang tegas. Yang berani, dan untuk melanjutkan semua program-program, kata dia, Ganjar Pranowo merespons peluang duet dirinya bersama Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ganjar mengatakan semua peluang bisa saja terjadi sebelum pendaftaran di KPU. Kalau politik itu, sebelum ditetapkan KPU, semua peluang bisa terjadi, kata Ganjar setelah mengikuti rapat tim pemenangan nasional, TPN, di Gedung HN, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu 20 September kemarin.